Nah saya mau tanya sama Lia, kamu pernah nari gak sih? Nari, kalau saya lebih menikmati nari aja, menikmati, tapi kalau gitu kayak kaku gitu. Kamu masih belum luas begitu ya? Nah ini masih di tengah suasana pandemi, hari tari sedunia pada 29 April kemarin diperingati secara sederhana oleh Pemkot Solo. Betul sekali, kalau biasanya diperingatinya selama 24 jam gitu ya, dari pagi sampai sore. Kalau sekarang hanya diperingati sampai sore hari saja dan dibuka di depan pusat perbelanjaan. Dan diakhiri di Balai Kota Solo. Selama pandemi, Pemkot Solo meniadakan kegiatan peringatan hari tari sedunia. Hanya diperingati di kelurahan-kelurahan. Dan tahun ini, Pemkot Solo melalui Dinas Kesinian dan Kebudayaan mencoba kembali memperingati hari tari sedikit lebih besar dibanding dua tahun yang lalu. Namun tanpa promosi yang berlebihan, hanya untuk warga Solo dan beberapa wisatawan yang sudah mudi ke Solo. Masih dalam suasana pandemi, peringatan tahun ini belum digelar secara total selama 24 jam penuh. Biasanya, peringatan hari tari dunia bekerjasama dengan Institut Seni Indonesia Solo mempertunjukkan asli menari selama 24 jam non-stop oleh sejumlah penari. Kali ini, tema yang diangkat dalam Hari Tari Dunia 24 Menari 2022 adalah Gatra Manggala Muda, yang artinya para pemimpin muda yang membangun kota. Solo Menari 2022 mengangkat wayang orang sebagai salah satu ikon kota Solo sebagai pertunjukan dalam Solo Menari, yang menampilkan banjaran pari kesit dengan konsep pertunjukan wayang pelataran. Acara digelar secara daring maupun luring mulai pukul 8 hingga 17.30. Kira-kira kecil saja persiapannya, ini emang-emang sebenarnya event bagus. Kami waktu itu belum berani promosi kuat karena COVID-19 ya. Kuat karena COVID-19, ini nanti hanya dari Hotel Heritage sampai ke Balai Kota. Nanti naik kuda Pak Wali dan Pak Menteri, kemudian Pak Manggala Sekuruh dan Pak Keputera Mahkota naik kereta. Kereta kencana atau kereta? Kereta, kereta kencana ini. Ada istilahnya kereta terbuka, biolet yang... Pegiat seni di Solo sekaligus Direktur Solo Internasional Performing Arts atau SIPA, Irawati, Kusumungerah, Seri, menyambut baik digelarnya kembali event Tari Dunia di kota Solo. Menurutnya selama dua tahun ini para seniman semacam berpuasa, berkesenian. Dan tahun ini Solo Menari digelar lagi dengan di lima titik yang luar biasa, dengan mengangkat cerita wayang, yaitu Banjaran Parikesit. Ini kolaborasi antara tari dengan cerita wayang, ini luar biasa. Dan saya merasa bahagia sekali, sudah banyak sekali event-event termasuk Solo Menari ini digelar di kota Solo. Selain di pusat perbelanjaan, secara estafet para penari menari di Loji Gandrung, Pasar Antik Triwindu, dan terakhir di Halawan Balai Kota Solo. Solo Menari 2022 didukung oleh lebih dari 500 orang yang terdiri dari penari, pengrawit, koreografer, sutradara, dan pekerja seni lainnya. Selain itu berbagai komunitas juga turut serta, seperti komunitas Wayang Orang Sriwedari, Wayang Orang RRI Surakarta, komunitas SBG, dan Sanggar Tari di seluruh wilayah Solo. Kartika Bagus, Solo Jawa Tengah